Kemenlu memastikan insiden kekerasan terhadap seorang diplomat Nigeria tidak terkait dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Nigeria. Curu bicara Kementerian Luar Negeri, Teoku Faisasah, memastikan insiden kekerasan terhadap seorang diplomat Nigeria di Jakarta pada 7 Agustus lalu merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Kemenlu menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menegaskan kejadian itu tidak terkait dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Nigeria. Pasca peristiwa terjadi, pemerintah terus melakukan komunikasi melalui jalur diplomasi dengan pemerintah Nigeria. Bahkan Duta Besar RI untuk Nigeria di Abuja juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Nigeria pada 10 Agustus 2021. Di sisi lain, Dubes Nigeria di Jakarta juga telah bertemu dengan Dirjen Asia Pasifik Afrika dan Dirjen Protokol Konsuler Kemenlu pada 11 Agustus 2021. Faisasah juga memastikan Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan investigasi internal sebagai tindak lanjut atas insiden tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, RI DKI Jakarta, Ibnu Khuldun, menegaskan persoalan antara imigrasi Indonesia dengan diplomat Nigeria telah selesai. Dubes Nigeria datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada petang hari saat insiden 7 Agustus 2021. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana baik.